Hai guys, dengan saya Rizky. Di awal tahun 2020, perusahaan jam tangan sedang berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk-produk terbarunya. Salah satunya adalah perusahaan Skimei yang mengeluarkan produk untuk tipe digital dengan tipe Skimei 1538. Jam tangan ini ditunjukkan baik untuk laki-laki ataupun perempuan, cuman saya sarankan ini lebih cocok untuk laki-laki karena mengusung gaya sport di dalamnya, yaitu dengan tipe digital. Jam tangan ini mempunyai diameter sekitar lima puluhan mili atau lima centian, dengan berat 117 gram. Wow, sangat cukup berat ya, karena jam tangan saya sebelumnya saja itu beratnya cuma lapan puluhan gram. Cuman kalian jangan kaget, disini saya memakai strap untuk silikonnya. Di pembelian saya itu ada strap yang memakai rantai. Kalau dengan rantai itu beratnya hampir mencapai 170-an gram. Jam tangan ini kelihatan berbeda ya dengan tipe digital lainnya. Kebanyakan tipe digital itu lebih menonjolkan, sekitar pinggiran ini lebih akan menonjol ya. Cuman ini disini rata. Dan ini kalian bisa lihat, bezel disini itu berwarna hitam dan disini ada strip-strip. Kemudian di atasnya ada angka-angka yang berwarna putih. Untuk tampilan luar ini, disini ini terbuat dari kaca. Jadi kalian hati-hati kalau jatuh atau gimana. Ini bisa pecah ya. Kalau kita nggak hati-hati, ini bisa pecah. Karena kebanyakan jam digital itu masih menggunakan plastik untuk tampilan lininya. Cuman ini sudah menggunakan kaca. Kemudian untuk strapnya, saya memilih silikon ya. Cuman disana juga ada yang rantai. Disini agak berbeda. Kebanyakan jam tangan itu, di bagian luar itu ada semacam motif. Cuman disini, di bagian luar itu ternyata halus dan di dalam itu malah ada motif-motif ya. Saya nggak tahu ini untuk apa atau fungsinya untuk apa. Cuman agak berbeda dari yang lain sih. Kemudian lihat dari sini. Ini terbuat dari stainless ya. Jadi nggak heran sih kalau beratnya sampai segitu. Jam saya kemarin aja yang terbuat dari metal itu 80-an gram. Jam tangan ini mempunyai 4 tombol ya. Untuk mengatur tipe digital dan 1 tombol disini untuk mengatur tipe analognya. Jadi jam tangan ini mengusung 2 tipe, yaitu tipe digital dan tipe analog. Bisa kalian lihat di tampilan bagian dalam itu agak berbeda. Dan disini ada jam dan disini ada hari ya. Jadi dia sejajar, kebanyakan sih kalau tipe digital itu bawah jam, alarm. Dan kemudian disini detik dan disini ada tanggal ya. Oke kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Disini ada tipenya ya, tipe-tipe skime 1538. Dan jam tangan ini sudah anti air. Mencapai 50 meter dan dapat dibawa berenang. Dengan syarat, kalian itu tidak memainkan tombol-tombol ini saat dibawa berenang atau di dalam air. Karena berbahaya, air akan masuk ke dalam dan merusak sistem di dalamnya. Nah biasa kalian disini, ini ada semacam hologram skime ya. Jadi salah satu ciri atau ciri-ciri itu jam tangan ori. Disini ada logo dari sebuah perusahaannya itu. Bisa kalian lihat disini ini. Ini ada logo ya. Jadi jam tangan ini ori. Untuk ciri-ciri yang lainnya saya kurang tahu sih. Jadi salah satunya itu sih. Kemudian, oh iya. Untuk jenis-jenis jam tangan disana itu berwarna-warna ya. Saya memilih disini memilih full black atau hitam semua. Cuman disana ada juga yang bezelnya hitam. Cuman di bagian strap sini itu berwarna abu-abu. Ada yang emas. Cuman ada yang emas semua juga ada. Dan jika kalian memilih berbeda warna. Misal disini hitam atau disini emas atau marbabu itu lebih murah ya. Ini kalau saya beli itu seharga Rp130.000. Dan kalau yang kalian memilih berbeda warna itu hanya Rp115.000. Ini saya yang memakai strap ya. Strap silikon. Cuman kalau kalian memilih strap yang memakai bahan rantai itu lebih mahal sih. Sekitar Rp147.000. Dan ini cukup murah ya. Saya lihat di online-online shop lainnya itu hampir mencapai Rp200.000. Oke itu saja ya mungkin untuk review jam tangan skimai kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.